Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Oke teman-teman dimanapun berada Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya teman-teman ya Dalam menjalankan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari Dan jangan lupa teman-teman Selalu taat dan berbakti kepada Kedua orang tua kita ya teman-teman ya Oke jadi Di sore hari ini Saya dan mas Bejo Datang ke tempat Bapak Rina Mencisipkan waktu ya teman-teman ya Nah kebetulan juga di tempat kebun Bapak Rina Ada juga Ada bambu teman-teman Jadi kebetulan bambu tersebut Mungkin kita cari yang bekas Sudah ditebang ya teman-teman ya Untuk bisa diolah lagi Untuk memperpadat lagi Pondok Tempat istirahat Bapak Rina dan Bapak Rina itu Ada di ujung Oke jadi kebetulan Apa pun di depan kita Nah disini juga banyak sekali Tanaman atau tumbuh-tumbuhan teman-teman ya Tumbuhan yang biasa Bapak Rina tanam Ada timun Ada Ada Sade Ini juga Ada sebagian Lubang Teman-teman Lubang Yang bisa kita Untuk memancing belut Nah ini dia Ini Ini ada lubang Ini lubang belut nih teman-teman Ini bekasnya Bekas sempat ditanam Tanaman Jagung Karena sudah sempat ditanen Jadi ini mungkin Bapak Rina Mencari ide Tempat lagi Tempat khusus untuk menanam Tumbuh-tumbuhan sayur yang lainnya Bapaknya sudah di depan Di depan kita Sudah teman-teman Sudah mungkin saya mencari bampunya yang Wah ada suara ikan Nah disini juga ada kolam ikan Teman-teman Ini ikan ini dipelihara atau gimana ya Dulunya sempat ditiara Dulu sempat ditiara Tapi bila mana mancing gabus Tidak apa-apa mungkin Mungkin Kalau dikesti Karena untuk gabus ini Bisa dibilang seperti hama Karena dia predator Dia akan memakan Anak-anak Anak-anak ikan Begitu Nah disini ada Pondok Ada pondok Ada pondok Pondok Tua Pertama kali juga teman-teman Menjadi pondok Di samping bambu Betul nih Sudah rehat-rehat nih Namun saya rasa ini ada penguninya Ditempatin juga nih Itu ada sebagian ada perempuan Ada perempuan Namun kita tidak boleh masuk Tanpa seizin pemilik Ya betul-betul Karena tadi hari ini Tujuan kita mengambil bambu Betul Ada pondok Ada pondok ya teman-teman Betul Jadi mungkin semua minta izin Sama Pemilik Atau Karena Kebetulan juga berdekatan sekali Semua pondoknya Jadi Kita Minta izin Bambu Menambil bambu Untuk kayu bakar Ini Siapa tau besok Mau buat masak Nah Jadi sudah ada sebagian Untuk mendapatkan bambu Untuk sedolah kayu bakar Juga bisa teman-teman Kebutuhan apa yang kita pakai Nah oke teman-teman Jadi Saya menemani mas Yopi Ini mengambil Bambu Disini saya tidak tau Ini Ada Pondok Sudah mau rebah Ini Di bawahnya Pohon nangka Dan apa ini Dan disebelahnya ada bambu Kebetulan tadi mau mengambil bambu Ternyata ada melihat Ada Pondok disini Nah ini mungkin Untuk masak aja Karena Untuk mengambil yang Masih Kokoh Yang masih kuat Ini Pemiliknya Tidak ada ya Yop Iya betul Namun kalau untuk ini Saya rasa Tidak apa-apa Untuk kayu bakar ini Daripada Membusuk Ya betul Itu Itu Pohon lontar Mau saya Ya itu Pohon lontar Betul Pak Tumpuan ini Jangan Tumpu Kalimantan Mungkin Tumpunya Tergantung Kalau kita bisa melihat Tumpuan seperti ini Betul Pohon lontar Betul Ini pohon lontar Buah lontar Nah Lihat Bajiknya Bapak menambah Betul Oke sahabat jalan strike Jadi terima kasih ya teman-teman Sudah mengikuti Perjalanan Yang sudah Support channel jalan strike Dan juga Jangan lupa teman-teman Support Channel mas bejuk sobo Jadi terima kasih Teman-teman yang sudah mengikuti Semoga kita tetap Semangat lagi Dan diberikan kesehatan Teman-teman Dalam menjalankan Aktifitasnya Di kehidupan sehari-hari Walaupun di Dalam hutan Di perkebunan Atau kita Di perkotaan Selalu menjaga kesehatan Teman-teman ya Oke jadi Kebetulan juga hari ini sudah Cuaca mulai Redup Atau mulai Maghrib Kita lagi Gelap ya teman-teman ya Jadi Mungkin bawah bunyinya Langsung saja Saya simpan di Tempat penyimpanan Tempat penyimpanan Pemasakan Di tempat penyimpanan Oke terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye Sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati